Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Latihan kali ini kita akan banyak fokus di tubuh bagian samping dan paha bagian dalam atau inner thigh. Mari kita mulai. Kita mulai dengan posisi berbaring. Kita akan melakukan beberapa pelvic curl. Bawah heels mendekat ke bokong. Lalu buka tangan di samping. Jadi tangan, lengan kalian dan tubuh seperti membentuk huruf T. Oke, letakkan di sini elbow-nya atau siku 90 derajat atau boleh lebih lebar. Kalau kalian merasa pundak atau punggung kalian agak kaku. Now, inhale. Exhale. Rasakan lower belly atau perut bagian bawah. Tarik masuk tailbone. Aktifkan hamstring. Bokong. Dan bawa naik hip sekalian. Inhale. And exhale. Panjangkan tailbone. Dan exhale. Tarik masuk tailbone. Hamstring. Bokong. Rasakan shoulder blade. Kalian itu terbuka di atas matras. And then exhale. Shoulder blade atau tulang belikat terbuka di atas matras. Dua kali lagi. Lagi. Lower belly aktif. Hamstring. Bokong. Lalu mulai turun dari upper back. Mid back. Lower back. Panjangkan tulang ekor. Satu kali terakhir. Sekarang. Panjangkan lengan kalian. Lengan terlentang di T position. Bawa satu kaki naik. Kedua kaki naik ke tabletop. Kita akan melakukan spine twist supine. Inhale. Ke arah saya. Saya twist ke arah kiri. Pundak kanan saya tetap ada di atas matras. Lalu kaki yang atas. Kaki kanan. Lurus. Dan bawa kembali ke tengah. Tekuk lagi. Perhatikan bahwa knees atau lutut kalian tetap menempel satu sama lain. Inhale. Luruskan kaki yang atas. Kembali ke tengah. Knees tetap menempel. Tekuk lagi. And inhale. Twist ke kanan. Kaki kiri lurus. Kembali ke tengah. Dan tekuk lagi. And ke kiri. Kaki kanan lurus. Rasakan paha bagian dalam kalian tetap menempel antara kiri dan kanan. Satu kali terakhir setiap sisi. Inhale. Kaki tetap di tabletop. Bawa tangan kalian overhead lurus. Inhale. Exhale. Dada naik. Tangan ke depan. Panjangkan tailbone kalian. Tangan ke atas ke arah langit-langit. Lalu, tangan kiri lurus. Kaki kanan lurus. Sewaktu kaki lurus. Lihat ketinggiannya. Ketinggian ibu jari kaki. Sama dengan ibu jari yang kaki yang ditekuk. And then up. Reach out dengan tangan. Satu kali terakhir. Bawa turun dada. Tangan di samping hips. Satu kaki turun. Satu kaki lagi turun. Sekarang berbaring menyamping. Tangan lurus. Kedua kaki ditekuk di depan. Perhatikan natural curve. Curve kecil di tubuh bagian bawah. Ada di antara tubuh samping bagian bawah kalian dengan matras. Nis menempel. Lutut menempel kanan dan kiri. Lalu kita buka. Kedua lutut menempel. Angkat. Tekan. Pisahkan lutut. Lutut menempel lagi. Angkat dari antara telapak kaki sampai betis kalian. And then inhale. Open. Tutup. Angkat. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Sekarang luruskan kedua kaki. Bayangkan kedua kaki kalian memanjang. Jari-jari kaki ditarik ke arah bawah. Sementara tangan kalian seperti ditarik ke atas. Satu tangan di samping hips. Angkat sedikit diagonal. Jangan biarkan pundak naik. Turunkan pundak. Tarik turun. Tangan memanjang ke arah jari kaki. Sekarang. Angkat kaki. Inhale. Tubuh bagian atas turun dulu. Exhale. Baru kaki turun. Inhale. Kaki angkat. Exhale. Tangan kalian tetap reach out ke arah jari-jari kaki. Tangan kalian tetap reach out ke arah jari-jari kaki-jari 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 kaki. Jari tangan menghadap ke depan. Siku ada di bawah. Pundak, saya akan bergerak sedikit ke atas Tangan di samping hips, kaki lurus Bayangkan, tubuh samping yang bagian bawah Tidak jatuh ke matras seperti ini Tapi dorong naik ke atas Kalian seperti terasa ditarik ke arah langit-langit Lalu, bawa tangan lurus dengan pundak Naik sedikit ke atas Kira-kira sekitar 60 derajat diagonal ke atas Now, mundurkan sedikit hips kalian Dada tetap terbuka Tidak ada yang berubah dengan ketinggian tangan Tarik kaki Kembali lagi Dorong tubuh ke atas Tidak jatuh Tangan posisi 60 derajat Tarik kaki Buka dada Usungkan dada Kaki naik ke tabletop Lalu Putar dari waist Hips Kaki Inhale Hips dulu Waist Hips Tarik kaki And then Dada tetap terbuka Kaki lurus Letakkan kaki di atas lantai Periksa kembali Tubuh bagian samping kalian Jangan jatuh Dorong naik lagi ke atas Kita lakukan dua kali lagi Satu kali terakhir Putar dari pinggang Hips mundur sedikit ke belakang Kaki mulai terangkat Dada naik Membusung Tekuk Good Perhatikan Lutut kalian Tetap Mendekat Putar ke arah depan Ke arah kamera Oke Dada tetap membusung Letakkan tangan di belakang Sedikit di belakang pundak Jari-jari tangan mengarah keluar Rasakan tangan kalian mendorong dada Supaya tegak Kaki tetap di tabletop position Buka Tutup Nis rapat Turun ke bawah Naik lagi Buka Tutup Turun Naik lagi Buka Tutup Turun Naik lagi Rasakan Punggung kalian lurus Dada membusung Dua kali lagi Sekarang Luruskan satu kaki Teguk satu kaki Kita akan stretch sebentar Putar badan kalian Tekuk lagi Tekuk lagi kakinya Tekan tangan kalian ke Lantai Angkat lagi kaki Kita akan berpindah ke sisi satunya Tangan di matras bagian luar Tangan yang satunya Reach out Lalu Putar Lurus Kalian boleh adjust Saya akan adjust sedikit Supaya posisinya lebih pas Perhatikan tubuh bagian bawah Jangan sampai jatuh Tetap seperti badan ditarik naik ke atas Karang langit-langit And then inhale Lalu Putar lagi Perhatikan badan bagian kanan sekarang ada di bawah Tidak jatuh Tapi tetap menjauh dari lantai Dari pinggang Hips Dada membusung Angkat ke atas Tarik kaki Pinggang Buka hips Karang depan Kaki lurus And Perhatikan lutut kalian Tidak terbuka Seperti ini Ketika ditarik ataupun diluruskan Kita lakukan satu kali lagi Pinggang Hips agak mundur Kutar Tarik kaki Pastikan dada tetap membusung Rasakan seperti tangan menolak matras Sekarang Berbaring menyamping Tangan di samping hips dulu Kaki Lurus Reach out Seperti ditarik dari arah jari-jari kaki Lalu angkat tangan sedikit Lurus Tangan memanjang ke arah jari kaki Angkat kedua kaki Angkat tubuh bagian atas Tubuh atas turun Kaki turun Kaki naik Tubuh bagian atas turun Kaki turun Kaki turun Tunggu sebentar Oke Kita lakukan tiga kali lagi Angkat kaki Angkat tubuh atas And then Turun Kaki turun Dua kali lagi Inhale Tidak apa-apa Kalau kalian sedikit kehilangan keseimbangan Coba Find your balance Rasakan seperti tangan reach out Angkat Atas turun Kaki turun Oke Sekarang teguk kedua kaki Pisahkan lutut Tutup Dan angkat Turun Pisahkan lutut Angkat 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 Buka Tutup Dan angkat Rasakan pantat sebelah kiri Bagian luar Tutup Dan angkat Dua kali terakhir Buka Buka Tutup Angkat Angkat Satu kali terakhir Buka Tutup Dan angkat 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 Good Sekarang Kita ke all four position Kita akan melakukan cat stretch Mulai dengan normal spine Atau Ada sedikit curve Natural curve di belakang Exhale Bergerak Bergerak dari tailbone Round back Tangan seperti menolak matras Inhale Dada bawah ke depan Tailbone memanjang ke belakang And then exhale Usahakan pergelangan kaki kalian tetap ada di atas matras And inhale And exhale And inhale And exhale Round dari tailbone Masukkan perut abdominus Tolak matrasnya dengan kedua tangan Inhale And exhale Satu kali terakhir Kembali ke posisi netral Tuck the toes Satu kaki lurus Satu kaki lagi lurus ke plank position Sekarang saya akan bawa kaki kiri Sedikit di luar tangan kiri Lalu Lalu Langan pindahkan ke dalam Now Rasakan kalian naik dari hips Nis seperti mengarah ke depan Kaki yang belakang Heelsnya seperti menendang ke belakang Dan tubuh kalian tinggi ke arah langit-langit Buka tangan ke T position Tekuk nis yang belakang Lalu luruskan lagi And then Inhale Dua kali lagi Satu kali terakhir Bawa tangan turun ke bawah Geser kaki ke luar tangan Kembalikan kaki kiri ke plank position Bawa kaki kanan ke depan Masukkan sedikit ke dalam tangan Masukkan sedikit ke dalam tangan Luruskan punggung Tekuk And exhale Dua kali lagi Satu kali terakhir Kembalikan ke plank position Masukkan satu kaki Tekuk Kembali ke all four position Lalu dorong ke posisi child pose Yang terakhir Duduk menghadap ke kamera Menghadap ke saya Duduk tegak Bersilah Kita akan melakukan sedikit oblique stretch Saya akan mulai Dengan sisi kanan Saya tilt ke sisi kiri Tangan kanan saya lurus Di samping telinga Perlahan-lahan jalankan tangan kiri saya Menjauh dari tubuh Coba buka dadanya Rasakan seperti tubuh bagian kanan Memanjang Kita lakukan sisi yang satunya Duduk tegak Bawa tangan ke atas Di samping telinga Perlahan-lahan jauhkan tangan kanan Dari tubuh kalian Tangan kiri kalian seperti memanjang Buka dadanya Satu nafas lagi Kembali ke tengah Kita sudah selesai Terima kasih sudah berlatih bersama saya Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!